Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara perbaikan wastafel yang mampet ya sebelum memperbaiki keran wastafel yang mampet teman-teman harus menggunakan handscone seperti ini ya handscone karet tujuannya agar kita terhindar dari kotoran dan mungkin kalau ada kumannya kita terhindar ya teman-teman juga harus mempersiapkan ember seperti ini tujuannya pada saat nanti kita buka airnya tidak kemana-mana ya disini juga saya sudah mempersiapkan trackpad ya teman-teman jika tidak mempunyai alat seperti ini teman-teman bisa menggunakan entah kawat, kabel dan lain-lain ya kalau kita lihat disini pada saat airnya kita buka nah ini seperti mampet ya teman-teman ya airnya tidak turun seperti ini lama turunnya bagaimana caranya memperbaiki wastafel yang mampet seperti ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman hanya hanya membuka ini ya teman-teman hanya membuka gininya saja ini disebutnya leher angsa ya disini ada dragnya drag yang depan ini maupun yang belakang ini ya teman-teman hanya cukup membuka nah ini kalau kita lihat disini airnya lama sekali turunnya ya biasanya kalau kasih seperti itu terdapat kotoran di leher angsa ini ya nah sekarang kita coba kita buka ada alpakah di dalamnya nah ini tujuan dari ember ini jika kita buka seperti ini airnya tidak kemana-mana ya teman-teman nah kita buka dua-duanya depan belakang seperti ini nah sekarang kita lihat nah ini terdapat ini ya teman-teman ya ada tisunya terjatuh ini kotorannya ini yang menyebabkan si wastafel ini mampet ya padahal disini sudah disediakan tempat sampah karena memang orang malas untuk membuang sampah padahal jaraknya kalau kita lihat dekat ya tempat sampahnya kenapa dibuang di wastafel ya kita gak tahu ya sekali lagi ini kita buka sambil kita bersihkan juga daleman dari si leher angsanya seperti ini kita bersihkan takutnya masih ada kotoran yang mampet nah leher angsanya ini juga kita bersihkan ya takutnya masih ada kotoran-kotoran seperti ini sampai benar-benar bersih bisa dirasa sudah bersih tidak ada kotoran saya tidak bisa membersihkannya secara maksimal ya teman-teman ya karena posisi saya ini sendiri memegang HP dan untuk yang ini untuk yang belakang ini kita gunakan rektat seperti ini ya teman-teman sejanya apa untuk agar kotoran-kotoran yang di belakang ininya nah kita colok-colok seperti ini takutnya ada kotoran-kotoran yang menjembat seperti ini nah seperti ini ya ternyata tidak ada ini juga kita bisa bersihkan seperti ini nah ini masih ada kotoran-kotoran sedikit ya teman-teman kita seperti ini pokoknya intinya kita bersihkan ini sebenarnya cara yang paling mudah teman-teman atau bisa dirumah bisa bisa melakukannya sendiri ya tanpa memanggil teknisi ini hanya tutorialnya saja untuk lebih lebih detailnya dalam pembersihannya bisa dilakukan sendiri dirumah ya kalau sudah bersih dirasa sudah cukup dalam membersihkannya teman-teman bisa memasangnya ya kalau ini kan kalau ini sebenarnya bisa dilepas ya teman-teman yang belakang ini karena disilenan disilen ya kita bisa melepasnya tetapi saya yakin dengan tadi hanya menyumpal pisau ya dan kotoran itu yang menyebabkan wastafel ini mampat ya setelah itu kita pasang lagi kita pasang lagi lerangsanya seperti ini kita pasang lagi lerangsanya sampai benar-benar kencang ya teman-teman ya karena kalau kendor nanti bocor ya setelah itu kita tes ya apakah seperti tadi agak lambat nah ini ini ya teman-teman ya tidak seperti yang tadi agak lambat coba kita matikan apakah dia langsung turun nah ini teman-teman cepat ya langsung turunnya seperti ini ya teman-teman ya tidak seperti yang tadi agak lambat turunnya karena memang di dalam si leher angsanya tadi terdapat kotoran dan pisu ya nah ini pastikan juga setelah kita tadi membuka dan memasangnya tidak bocor ya nah ini sudah habis gratis perbaikan kita untuk kali ini berhasil ya nah ini langsung turun ya teman-teman ya jangan lupa bantu subscribe channel saya ini bisa agar bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan pemirsa di rumah kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh